Nah sekarang kita masuk yang P3K penggajian formasi P3K Bapak Ibu sekalian di DAU penggajian formasi P3K yang ada di lampiran PMK 212 itu itu digunakan hanya next slide pak next slide berikutnya hanya digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi P3K 2022 dan formasi 2023 yang diangkat di tahun 2023 jadi yang di PMK itu tidak bisa digunakan untuk P3K yang sudah bekerja yang NIP nya 2021 berasal dari mana dari DAU Blok Grant tadi yang sama dengan PNS gitu ya sama dengan PNS Nah bagaimana kita menghitungnya Bapak Ibu sekalian kita menghitung berdasarkan yang 2022 formasi yang ditetapkan Menpan RB tahun 2022 berapa formasinya itu kita hitung karena diperkirakan 9 bulan mulai bekerja bulan April maka kita hitung 9 bulan ditambah dua bulan karena mereka berhak mendapatkan THR dan gaji 13 berapa jumlah yang kita hitung sesuai perpres 2,9 karena kita tidak tidak mungkin menghitung keseluruhan jadi diambil 2,9 ditambah dengan tunjangan melekatnya jadi 3,6 juta 3,6 juta untuk satu orang P3K dikali 9 plus 2 maka formasi 2022 di PMK 2022 di PMK 212 itu kalau kita kita hitung pas nanti angkanya jadi 3,5 juta dikali formasi dikali dengan 9 plus 2 bulan berapa formasi 2023 kita waktu itu karena harusnya penetapan ini disesuaikan dengan siklus APBN kita menetapkan proyeksi yang disampaikan oleh Menpan RB maka tadi Jawa Timur proyeksi sebetulnya angka itu Ibu 9.276 formasi P3K yang kita anggarkan di 2000 alokasi DO 2023 angkanya dari mana contoh misalkan di PMK 212 saya ambil contoh Jawa Timur di PMK 212 guru 9.656 formasi nakes 70 maka total 9.726 formasi 2023 ini kita kali 3,5 juta kita kali 3 bulan karena nanti diperkirakan akan mulai berkerja di bulan Oktober tadi yang 2022 di provinsi Jawa Timur gurunya 2450 nakes 919 teknisnya 442 jadi total 3811 formasi P3K kita kali 3,5 juta kita kali 9 bulan plus 2 sehingga angkanya menjadi 9,9 ditambah tadi formasi 2023 totalnya menjadi 249 miliar itu yang sudah ditetapkan di PMK 212 nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian kalau sebelumnya yang sudah kita tunggu sama metodenya itu per 12 kita salurkan di 2022-2021 gitu ya walaupun sudah gitu per 12 kita salurkan walaupun di dalamnya nah ada untuk pegajian P3K ada untuk pegajian P3D di 2023 Bapak Ibu sekalian di slide 19 nah sekarang bersifat reimburse jadi DAU P3K tadi itu nggak kita salurkan sepenuhnya tapi berdasarkan realisasi berapa yang diangkat maka dia berpotensi tidak terserap kalau daerah tidak mengangkat keseluruhan sebagaimana proyeksi di PMK 212 mungkin ini bisa dipahami bersama jadi jadi PMK 212 itu yang formasi P3K betul ada dukungan penggajian P3K berupa gaji plus tunjangan melekat sekitar 3,6 juta gitu ya dan dia bersifat reimburse jadi daerah harus menyampaikan terlebih dahulu realisasi pengangkatannya karena itu menjadi syarat penyaluran mungkin ke slide sebelumnya mohon maaf nah Bapak Ibu sekalian bagaimana kita menyalurkan DAU penggajian formasi P3K ini yang tadi di Jawa Timur contohnya 249 miliar jadi nanti paling cepat itu akan kami salurkan tanggal 23 Mei 2023 syarat penyalurannya Provinsi Jawa Timur harus menyampaikan laporan realisasi penggajian P3K tersebut yang bulan April jadi bulan April itu digaji maka disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 7 Mei karena batas waktu tanggal 7 Mei kemudian kami salurkan paling cepat 23 Mei itu yang untuk formasi 2022 nah itu tadi disampaikan setiap bulan kepada kami sehingga total alokasi total formasi P3K tadi itu yang ada di lampiran PMK itu menjadi angka maksimal nah tadi disampaikan oleh Pak Hasim kalau tidak salah kami ada rencana untuk melakukan revisi PMK 212 gitu ya karena melihat data historis data kelulusan formasi 2022 kemudian penetapan formasi 2023 kemungkinan guru itu akan berkurang dari proyeksinya dan naik dari proyeksinya maka nanti kami akan merubah formasi P3K tersebut yang ada di lampiran P3K yang ada di lampiran PMK 212 kami menunggu data tadi kan Menpan menyampaikan surat ya Pak ya surat edaran untuk penetapan formasi sepanjang 4 April jadi ketika sudah ditetapkan Menpan nanti kami akan mengetahui berapa sih formasi guru P3K berapa sih tenaga kesehatan 2023 berapa teknisnya kita tetapkan kita tunggu penetapan dari PM Menpan itu yang kemudian kita revisi walaupun besaran anggaranya enggak bisa berubah jadi nanti Jawa Timur tetap totalnya 249 miliar yang formasi yang DAU 2023 yang bisa nanti dari guru lari ke teknis misalkan dari guru lagi ke nakes atau kemudian nanti kita akan coba lihat berapa sih yang lulus di 2022 contoh tadi di Jawa Timur ada formasi misalkan 3.811 formasi total yang lulus ternyata hanya 2.500 maka sisanya bisa saja nanti kita masukkan menjadi anggaran untuk menambah formasi 2023 bila berlebih bila kurang gitu ya tapi sementara ini kalau yang 2022 itu belum kita belum kita wacanakan untuk ditambahkan tapi yang pasti yang 2023 karena sifatnya formasi ketika kita menghitung itu kemungkinan akan kita revisi maka banyak yang bertanya pada kami contoh Kalimantan Tengah BKD nya sempat beraudensi ke kami dia tidak menetapkan P3K bu di 2023 nol angkanya karena masih berpikiran tidak ada dukungan DAU di 2023 sama dengan 2022 gitu ya tapi kemudian di 2023 nggak bisa digunain sudah kita irmak nah mereka mau menambah formasi P3K di 2020 tapi nggak bisa lagi karena anggaran sudah tetapkan gitu jadi nanti kalau di di provinsi Jawa Timur contoh bangkalan angka anggaran yang maksimal itu 74 miliar walaupun nanti misalkan formasi 2022 ada contohnya ya guru 3158 nakes 11 tapi kemudian penetapannya nakes jadi 500 guru jadi 2.500 kan bisa seperti itu itu dimungkinkan kita revisi sepanjang totalnya nanti 3169 formasi 2023 jadi kita menunggu penetapan dari Pak Suryok lepas datang anggarannya itu anggaran maksimal disitu contoh satu lagi di di Kabupaten Gersik 51,6 miliar ada 2614 formasi gurunya 1000 gurunya 1400 kebetulan di Gersik nakes sudah banyak ya guru 1427 nakes 1105 teknis 82 gitu ya kalau di formasi 2023 nanti ditetapkan teknisnya bisa naik misalkan gurunya turun yang angka maksimalnya sejumlah 2614 nanti kita akan berkoneksi dengan Pak Suryo jadi memang dimungkinkan nanti kita merevisi PMK 212 jadi agar dapat dilihat kembali penetapan P3K formasi 2023 formasi 2022 kalau akan optimalisasi nanti kita tentu saja harus berkoneksi pasirin Pak Suryo terkait dengan penetapannya Oh ya mungkin itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan dukungan penganggaran P3K jadi betul tadi yang disampaikan ke Ibu Kaban sekarang itu di Irmak DAU nya ada DAU P3K yang tidak bisa digunakan untuk hal yang lain dan dia bersifat reimburse dia berbeda dengan tahun sebelumnya walaupun itu sudah ada alokasinya tapi dapat digunakan oleh dari untuk hal yang lain itu yang mungkin dapat kami disampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh